Yo, Halo, kembali lagi bersama Bob disini, si tukang bacotin motor orang Ya, di video kali ini kita akan bacotin tentang si Ijo yang merilis motor New Kawasaki Z900 SE 2021 Hmm, kenapa Z900 kok udah ada versi barunya lagi? Padahal motor ini tuh kalau gak salah ya, baru dirilis tahun lalu Dan desainnya juga masih sangar sih, ya gak guys? Dan belum lama ini si Ijo Kawasaki merilis versi barunya New Kawasaki Z900 SE Special Edition Sekilas gak ada yang beda sih, secara desain itu sama gak ada yang berbeda guys Lalu apa sih bedanya atau perubahannya Z900 SE dengan Z900 yang biasa? Ayo, ada yang tau gak guys? Oke, jadi menurut investigasi tim penyidik Bob Sandra, waduh Ada beberapa perbedaan yang terdapat di New Z900 SE ini dari Z900 standar Pertama, suspensi Perbedaan antara Z900 standar dan SE yaitu pada bagian skok atau bosok kerennya itu suspensi guys New Kawasaki Z900 SE ini sudah menggunakan suspensi yang lebih baik dan lebih jos gandos Suspensinya menggunakan ohlins yang bisa disetting atau bosok kerennya itu adjustable Begitu juga pada bagian belakangnya yang juga sudah menggunakan suspensi ohlins yang juga bisa disetting guys Yang kedua pada bagian sektor pengereman New Z900 SE ini menggunakan kaliper bembo monoblock radial yang menjepit dual disc brake 300mm dan saluran rim stainless steel Yang ketiga, nalpot Aku gak tau ya, apakah ini benar atau enggak Tapi kalau lihat di videonya New Kawasaki Z900 SE ini menggunakan nalpot akropofik yang pastinya pasti akan ngebar banget guys Tapi masa kalau sandarnya udah kayak gini tuh masih kena telang polisi gak sih? Yang keempat, warna Ya sudah menjadi hal biasa kalau setiap update pasti warnanya berbeda guys ya New Kawasaki Z900 SE ini dicat dengan warna metallic spark black dengan high light candy lime green Yang pastinya lebih keren sih Dan cuma itu saja sih perubahannya Untuk yang lainnya seperti mesin dan fitur masih sama semua Mesinnya sendiri berkubikasi 948 cc 4 silinder Yang mampu menghasilkan power sampai 125 PS dan torsi hingga 98,6 Nm Fitur lainnya seperti smartphone connectivity, riding mode, panel TFT, ABS dan lain-lain masih sama semua guys Kawasaki Z900 SE ini kabarnya akan mulai tersedia pada Desember 2021 di Inggris Dan dijual dengan harga 10.749 pound sterling atau jika dirupiahkan sekitar 210 juta rupiah lah Dan kesimpulannya perubahannya dari motor ini tuh ya gak terlalu signifikan guys ya Cuma update pada bagian suspensi dan juga pengiriman saja sih Hmm Ya sudah guys ya Gimana Ada rencana gak untuk beli motor ini guys Tapi kalau masuk Indonesia sih ya Gak segitu harganya Pasti bakal Ya mungkin 500 ke atas sih Mungkin ya Aku juga gak tau sih Ya udah guys Itu aja ya See you di next video Sub indo by broth3rmax